Baik selanjutnya Ustaz pertanyaan dari Ikhwan Menanyakan tentang sahabatnya yang sudah hijrah dari pekerjaan riba kurang lebih satu tahun Tapi hingga sekarang keadaan ekonominya belum membaik Malah semakin terpuruk, hutang-hutang belum terlunasi Apakah ini artinya dosanya belum diampuni Ataukah ini berkaitan dengan azab atau ujian Ustaz? Mohon jawabannya Barakallahu fikum subhanallah jemaah Ketika orang kena musibah Dia semakin terpuruk Ingat nikmat yang Allah berikan itu banyak kepada kita Oleh karena itu Rasulullah s.a.w. memberikan kepada kita cara memandang nikmat Ada caranya Dia akan mengatakan 10 tahun terpuruk Seakan-akan hidupnya tidak ada sukanya Rasulullah s.a.w. mengatakan Lihatlah kepada yang di bawah kalian Ini kuncinya Antum bisa bahagia Walaupun terpuruk Ada yang lebih terpuruk dari Antum Kalau Antum terpuruk Utang tambah banyak Ada orang yang tangan kakinya patah Antum melihat kejadian di Alipu Melihat orang-orang yang rumahnya hancur Dan jasadnya mereka dikeluarkan Tinggal anaknya satu Maka Antum tahu Ya Allah ternyata imat yang kau berikan kepada aku Banyak Banyak Maka disini Ketika Antum merasa terpuruk Antum datang ke tempat-tempat yang susah Kita saatnya jemaah Mendatangi rumah orang-orang miskin Apalagi orang yang terpuruk Ada orang Masya Allah yang tidur di kuburan Anda tidak tahu sendiri Tapi istilah Anda cerita Dia sama teman-temannya Sohib-sohibnya Bikin ya kumpulan Sedekah Kalau sudah kumpul duitnya Datang ke tempatnya Ibu-ibu tua yang miskin-miskin Ini orang rumahnya di kuburan Jadi dia rumah itu gubuk di kuburan Sendirian Kerjanya cuma Ngancurin batu Sehari dapat Tiga ribu Tua 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 yang ngurusin dia Kalau Antum melihat kayak gitu Ya Allah Alhamdulillah Ternyata nikmat yang kau berikan kepada hamba ini banyak Coba kita lihat ya Tubuh kita yang lengkap Yang sempurna aja Itu sudah nikmat Terus bagaimana dia yang sudah Sepuluh tahun Hijrah Tapi kok belum diangkat-angkat Tidak ada masalah Yang penting imannya Bertambah Tujuannya musibah itu Untuk kembali kepada Allah Kalau engkau kembali kepada Allah Selesai Target yang diharapkan dalam kehidupan dunia ini Dia dapat Kalau punya rumah Akan ditinggal rumahnya Kalau hanya punya mobil Akan ditinggal mobilnya Tapi dia perlu kembali Mengevaluasi Apakah tobat dia sudah benar Apa belum Kadang-kadang ada orang yang memang Terus dibersihkan sama Allah Tidak cukup 10 tahun untuk membersihkan dosanya Mungkin Mungkin dia butuh 20 tahun Mungkin dia butuh 23 tahun Mungkin dia butuh sampai mati Allah bersihkan Supaya dia bisa hidup senang Kelak di akhirat Jama'ah Kata Rasulullah SAW Yukta Bi'an'ami ahlil ardi min ahlil nah Akan didatangkan Kelak pada hari kiamat Orang yang paling senang hidupnya di dunia Paling berbahagia hidupnya di dunia dia Tapi dia termasuk penghuni raka Dicelupkan raka satu celupan Ditanya Engkau pernah senang gak hidupmu? Apa kata dia? Engkau pernah Mana puluhan tahun dia hidup bergelimang harta di dunia Hilang semuanya Sebaliknya Yukta bi'ashqa ahlil ardi min ahlil jannah Didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya di dunia Tapi dia penghuni surga Allah celup satu celupan lalu ditanya Apakah engkau pernah dalam hidupmu merasakan susah hidupmu? Merasa kesulitan? Kata dia gak pernah ya Allah Gak pernah Lupa semuanya Dan kehidupan ini adalah ujian Yang dikasih kekayaan diuji Yang dikasih ibadah diuji Tapi antum terus dekatkan diri kepada Allah Istighfar perbanyak ya Kalau antum mungkin Ana sudah istighfar tiap hari seratus kali Ya antum tambah istighfar antum Saat Ana sudah baca Quran Antum tambah terus Volumenya dan kualitasnya ditambah Karena tujuannya balak dan musibah itu Supaya antum kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hadha wallahu alam isra Nah Hayya ala s-salam 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 Terima kasih telah menonton